Tewasnya pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ternyata bukan pertama kali terjadi. Kapolres Sijunjung menyatakan dulu juga pernah ada dua penambang tewas tak jauh dari lokasi kejadian saat ini. Namun Bupati Sijunjung justru membantah pernyataan Kapolres. Pada Kamis lalu, empat orang warga tewas setelah tertimbun longsor sisa material galian di salah satu tambang ilegal di Jorong Subarang, Ombak Sijunjung. Kapolres Sijunjung, AKBP Dwi Sulistiawan menyatakan kejadian ini adalah yang kedua kalinya dalam setahun. Sebelumnya dua orang warga juga pernah tewas di lokasi tambang ilegal yang tak jauh dari lokasi kejadian saat ini. Namun Bupati Sijunjung, Yuswir Arifun membantah informasi itu. Menurutnya tewasnya penambang emas ilegal baru kali ini terjadi. Kapolres Sijunjung hingga kini belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Untuk tahun 2015 ini sudah dua kali dengan ini. Sebelumnya berapa orang? Sebelumnya korban dua orang. Itu ditambang ilegal juga? Lain, lain tempat. Jadi, jadi untuk kejadian yang sebelumnya itu, ya di sekutaran lagi jauh dari situ. Pak, itu lahumnya sudah berapa orang? Tidak ada, cuman itu. Katanya sudah 23 orang. Mana? Siapa yang sampai? Belumnya beberapa waktu lalu. Dulu itu yang di Bukibual itu kan itu dari Solunto. Yang dua kemarin, Pak? Sawalunto, kota Sawalunto. Bukan di Sijunjung. Memang warga kita yang dari sini yang memang ke situ. Tapi lokasi... Saatnya belasan penumpang terluka dan harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setempat. Kecelakaan terjadi di jalur puncak Sukapura-Pobolinggo. Tepatnya jalur menuju wisata Gunung Bromo. Bus yang dikemudikan Ardi dan membawa 17 penumpang tiba-tiba mundur dan terguling saat menaiki tanjakan. Menurut pengemudi bus, saat menanjak, bus yang dikemudikannya kehilangan tenaga dan justru berjalan mundur hingga akhirnya terguling. Saat ini korban kecelakaan masih dirawat di puskesmas Sukapura. Sementara sebagian lainnya dirujuk ke rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, Propolinggo. Aparat Polresta Banda Aceh menangkap dua orang pelaku pemalsuan ijazah Universitas Ternama di Aceh. Tersangka mengaku sudah menerbitkan 57 ijazah palsu. Dua warga kota Banda Aceh masing-masing AZ dan SB digelandang ke Mapolsek Syahkuala, Kota Banda Aceh. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda karena terlibat pemalsuan ijazah Sarjana dan Magister dengan kop salah satu universitas Ternama di Aceh. Kapolsek Syahkuala, AKP Yusuf Haryadi mengatakan, untuk satu lembar ijazah palsu lengkap dengan transkrip nilai, para tersangka mematok tarif hingga 30 juta rupiah. Para pelaku mengaku menjalankan aksinya sejak tahun 2007 dan telah menggandakan 57 ijazah palsu untuk program studi Fakultas Hukum dan Ekonomi. Polisi juga menyita satu unit komputer, mesin scanning, dan printer serta alat cetak yang digunakan saat membuat ijazah palsu. Memirsa di setiap akhir pekan, redaksi Jural Pagi menghadirkan berita satu view mengulas mengenai isu-isu terhangat sepanjang sepekan terakhir dari sudut pandang media masa nasional. Kita akan membahas mengenai islah sementara Partai Golkar, ijazah palsu pejabat, dan juga bentrok TNI Angkatan Udara dan Kopassus. Ini merupakan pilihan isu redaksi Jural Pagi dan kini telah hadir Wakil Pimpinan Redaksi Indopos, Polber Sialagan. Selamat pagi, Bang Polber, kita lihat di sini, kalau kita lihat sudut pandang dari islah sendiri ya. Islah sendiri menimbulkan ekses ya, atau polemik baru begitu terkait siapa yang akan mendaftarkan dari pimpinan daerah begitu padanan pilkada 2015. Ya sebenarnya Partai Golkar ini sebenarnya sedang dikejar oleh waktu. Karena di satu sisi mereka harus menyelesaikan konflik internal mereka, dualisme kepengurusan. Tapi di sisi lain mereka juga harus dikejar waktu untuk mengikuti pilkada yang akan segera beri di depan mata. Nah, dualisme kepengurusan ini harus segera diselesaikan karena KPU tidak mau ikut larut dalam konflik itu. Sementara KPU sendiri hanya berdasar pada SK Kementerian Hukum dan Haman yang paling terakhir. Baik. Artinya KPU Agung Masono begitu ya, dari SK Kementerian Hukum dan Haman itu sebut begitu ya? Iya, tapi yang menjadi masalah adalah putusan PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah membatalkan SK dari Kementerian Hukum itu. Artinya Kementerian Hukum harus membuat SK baru. Apakah nanti SK-nya memilih Ical, KPU Ical, atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, bola panas ada di Kementerian Hukum dan Haman. Artinya ketika nanti dinamikanya akan seperti apa? Mungkinkah akan terjadi lagi kisru seperti yang sebelumnya begitu? Ataukah masing-masing pihak akan negowo begitu? Kalau melihat eskalasi terakhir, sepertinya emang dua pihak sepertinya akan memanas lagi. Kemarin sudah islah di rumahnya Kua Pres. Sudah ada islah, ada empat poin yang saya kira cukup bagus ya, satu sampai tiga. Hanya yang nomor empat itu yang mungkin masih menjadi masalah ketika siapa yang nanti berhak menandatangani pencalonan kepala daerah, itu adalah yang disetujui oleh KPU. Ini yang menjadi masalah. Dan masalah itulah yang kemudian menjadi membesar ketika PT UN ternyata membatalkan SK Kementerian Hukum dan Haman. Itu artinya adalah masih ada masalah lagi yang harus diselesaikan. Sementara KPU Ical sendiri mengatakan jika ada putusannya sudah keluar, artinya dia yang tak. Kan begitu. Nah, di sisi lain, KPU dari Agung masih mengatakan bahwa kita yang terakhir memegang SK Kementerian Hukuman. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa yang paling berhak. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, disinilah peran dari Kementerian Hukum, Menteri, Menteri Hukum dan Haman sebagai, apa ya, tanda kutip itu Bapak Asuhnya para partai-partai. Artinya, akankah dimunculkan kembali begitu ya, kalau memang masing-masing pihak ini legowo, ini ya, musyawarah nasional begitu ya, terkait satu kepemimpinan begitu yang akan diusung. Artinya, nanti hanya ada satu pintu untuk memilih dari pimpinan daerah. Ya, susah juga sebenarnya ya. Mesti seharusnya seperti itu. Seharusnya mereka, sebenarnya dalam poin pertama sudah ada dalam perjanjian itu bahwa mengutamakan kepentingan partai, khususnya nanti menjelang Pilkada Serentak 2015 ini. Tapi yang menjadi masalah adalah, belum ada satu figur yang bisa membuat kedua kubu ini nurut. Meskipun Pak Jekas. Sebenarnya sudah ada jisip kalah, tapi buktinya, Ical mengatakan, isilah kita batalkan karena ada PT UN. Aku ngelaksana mengatakan, isilah kita batalkan karena kubu Ical tidak mau menandatangani, tidak mau memberi akses kepada mereka untuk menandatangani siapa yang nanti berhak menandatangani pimpinan daerah yang diusung oleh partai. Kalau kita lihat, sebenarnya mungkin bagaimana nih? Ini kan bermuara juga ke Kemenkumham begitu. Akankah mungkin Kemenkumham akan begitu tegas tanpa ada konflik kepentingan di dalamnya? Saya melihat begini, justru sini yang dalam pikiran saya adalah yang bikin kisuh ini sebenarnya pertama intern mereka sendiri, yang kedua yang memperparah adalah Menteri Hukum dan HAM sendiri. Ya mungkin orang publik menduga bahwa ini ada kepentingan yang berhubung besar di belakang Menteri dan SK itu ya. Karena coba bayangkan aja, ketika ada konflik, tidak lama kemudian Menteri langsung bikin SK, mengesahkan kubu Agung Laksana. Coba bayangkan. Padahal untuk sebuah partai yang besar dengan kepentingan yang sangat besar, dia dengan sangat mudah sekali membuat SK mengakui kepengurusan Agung Laksana dan tidak mengakui kepengurusan Agung Laksana. Sama dan ada berbagai cara yang sudah dilakukan dan ternyata masih baru dia membuat sikapkan seperti itu mestinya kan. Tapi ini tidak, dia belum melakukan apa-apa untuk mendamaikan kubu, dia langsung. Itu artinya kubu surah panas, dia sudah mengambil posisi di antara dua pihak ini. Saya kira ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya adalah tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM untuk memperbaiki lagi kondisi partai ini, meskipun dia bukan orang kulkar. Tapi untuk menepis dugaan-dugaan bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar. Karena orang tahu kalau kulkar bermasalah, siapa yang untung? Kulkar adalah oposisi. Keadaan terburuknya akan seperti apa ya? Mungkin nanti akan juga ada dilematis dalam KPU nanti begitu memilih siapa yang kepengurusan Nesah hingga ke daerah nanti. Pasti nanti tetap ada dari kulkar, pasti ada. Mungkin dari kubu Agung atau kubu, jadi pasti ada. Hanya kalau konflik ini tidak selesai, suara kulkar akan habis. Baik, ini kita lihat di nantikannya nanti ya, Bang Fogart. Nah, ini kita beralih ke isu yang kedua kita bahas mengenai bentrokan TNI AU dan judul Kopassus. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah memang hanya karena senggol atau mungkin kesalahpahaman begitu ya, terjadi kemarin di tempat karaoke di Sukaharjo, Jawa Tengah? Sebenarnya kalau kasus yang di... kebetulan saya lama di Solo. Kuliah saya di Solo, masa... saya juga pernah tinggal di Solo lama. Konflik antara Kopassus dan Paskas itu, angkatan udara itu, itu sebenarnya sudah lama. Sejak sepuluh belasan tahun yang lalu sering terjadi, ketika mereka bertempas, berantem. Berupa pasan aja, lirik-lirikan pasti berantem. Dan ini terjadi di hampir di semua tempat, antara aparat TNI dengan TNI, TNI dengan Polri. Sebenarnya masalah ini adalah sebuah harus diselesaikan oleh pemimpinan TNI saat ini dengan... Denam lama yang sudah lama terpendam begitu? Bukan denam sebenarnya ini, mereka tidak ada hendam antar individu, antar ini sebenarnya tidak ada. Ini masalah, apa ya, ini adalah sebuah kekesalan masing-masing anggota yang sudah lama. Pertama adalah masalah kesejahteraan. Jadi ketika dulu masih abri, TNI itu begitu sangat kuat. Memang mereka bisa, dalam berbagai faktor mereka bisa masuk. Dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dengan fungsinya, macam-macam mereka. Tapi ketika dipisah, menjadi TNI aja, dan kembali ke barat, disuruh profesional lagi, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berbisnis, habislah semua. Nah, yang bermasalah di sini adalah level-level menengah ke bawah. Dengan gaji yang pas-pasan, tidak boleh sampai sana, tidak boleh sampai sini, begitu kan. Artinya ditambah dengan ketemburan melihat sejawat mereka di Polri. Mereka melihat pangkatnya sama, tapi wah, beda banget nih kekejajahannya. Nah, artinya adalah kecemburuan, kemudian faktor-faktor yang sudah lama itu terjadi, itu membuat sedikit saja, sedikit saja ada pemicu, mereka akan marah. Sedikit saja, baik itu dari antara Amerika sendiri, dari orang lain, mereka akan marah. Kemudian di sisi lain adalah, Menteri Pertahanan kemarin mengatakan begini, Dia menyediri Panglima TNI. Panglima TNI dikatakan dia terlalu sibuk. Dia terlalu sibuk, sehingga kurang dekat dengan anggotanya. Itulah yang terjadi. Tapi menjadi pertanyaan besar ya, apa yang terjadi di tempat hiburan malam? Apakah mereka memang hanya sekedar melepaskan rasa stres, atau mungkin menjadi packing dari salah satu atau lokasi di tempat mereka bertikai begitu? Itu pertanyaan yang mungkin. Ya, itu memang sudah bukan rahasia umum, bahwa penjaga-penjaga di banyak-banyak tempat hiburan malam, tempat bisnis sekalipun, termasuk pembisnis pribadi pun, banyak yang dikawal, dijaga oleh anggota TNI. Itu adalah mungkin ya semacam, seperti semacam ini, sapetan mereka untuk menambah setoran ke rumah. Kira-kira seperti itu. Ini kita masih akan membahas perbincangan lain dengan topik lainnya di Bang Polber di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah di Berita Satu View.